Selamat pagi, Assalamualaikum Wr Wb Selamat sejahtera untuk kita semua Swastiastu Jumpa lagi di channel saya Karanas Winder Farm Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview Di rumahnya Bapak Nyoman ini Saya masih disebuti Mataram Jadi disini saya akan mereview Seputaran kandangnya Bapak Nyoman Nah beliau ini Berternak sapi Bali Nah jadi kita akan mereview kandang beliau Nah jadi kalau Kalau seandainya kandang sapi Bali Yang mau di Kalau seandainya saudara-saudara Mau minat contoh ini Seputaran kandang beliau itu seperti ini Untuk kandang sapi Bali Yang ada disebuti Mataram Jadi kalau saudara-saudara Atau teman-teman sekalian Mau mencontoh kandang beliau juga bisa Kalau sapi Bali Disebuti Mataram ini Jadi gak ribet-ribet Untuk peliharanya ya Sapi Bali Sapi Bali itu sangat mudah nih Daripada sapi yang lain Nah cukup pakai rumput aja Ini rumput Ini batang singkong juga sama disini Disebuti Mataram ini sama Masih gunain batang singkong juga Nah ini jenis sapi-sapi balinya Seperti ini Kalau sapi Bali itu Gak perlu repot-repot Kandangnya itu dikasih karpet Karena sapi Bali itu Gak terlalu besar ya Nah tapi ada juga yang tempat Bapak Nyoman ini Ada yang dikasih karpet itu Yang segala besar Yang agak gede ini induannya Kalau untuk yang lain Juga gak dikasih karpet Aman-aman aja ini Nah seperti ini Kalau untuk birahinya Sapi Bali yang dikandang ini Kalau birahinya Ini masih gunakan kawin suntik juga disini Jadi birahinya itu gak pakai sapi pejantan Tapi birahinya itu Kawin suntik juga Tapi yang ada ukurannya ya Jadi kalau sandi yang birahi Sapi itu disesuaikan juga Kadang orang itu terlalu ambisi Karena pengen anaknya besar Pengen dapat hasil yang besar Akhirnya sapi Bali ini disuntikin Sapi metal ataupun sapi apa Itu malah bahaya Jadi bukannya untung Malah buntung ya saudara-saudara Jadi kalau seandainya kita peternak Mungkin ya banyak yang lebih senior Mungkin peternak yang saya gali Dari Bapak Nyoman ini Disini ini kalau peternak itu Sebenarnya gak perlu ambisi dulu Kalau berternak itu Belajar dulu Dari satu, dua, tiga Sampai menjadi empat Jadi kalau seandainya berternak itu Jangan terlalu ambisi Kadang orang terkena omongan manis Kalau seandainya ternak sapi itu Bisa hasil Bisa nyampe puluhan juta Ya memang bisa Saudara-saudara Semuanya juga bisa Semuanya hasil Tapi kan kita harus perlu proses dulu Perlu tahapan dulu ya Jadi kita belajarin dari satu induan dulu Bapak Nyoman ini Pertamanya ini Belajar dari satu induan ya Jadi satu induan Satua induan ini Dikawinin Sontek sama dia Akhirnya punya anak ini Dan setelah itu Punya anak ini lagi Nah inilah yang kita perlu contoh Jadi kita pahamin dulu Sapinya itu Dari paham Pakannya itu gimana Terus kita Cari induan yang bagus Untuk sapi balinya Nah biar kita ini Akan mendapatkan hasil yang bagus Nah setelah kita semua Sudah sesuai Baru kita akan kembangkan Untuk menjadi yang banyak Nah jadi seperti ini Kandang Bapak Nyoman Jadi sudah jelas hasil Mungkin Teman-teman sekalian Mungkin banyak yang lebih paham dari saya Nah ini kan saya informasi Dari Bapak Nyoman nih Mungkin dari teman-teman Mungkin banyak yang lebih paham dari saya Mungkin ini saya Bisa gali Di seputaran kandang Bapak Nyoman Beliau itu Mengajari saya Kalau seandainya berternak itu Jangan terlalu ambisi dulu Setelah paham semua Yang seperti saya imporin masih tadi Baru kita kembangkan Baru bisa kita proses Untuk menjadi orang yang sukses Kalau Bapak Nyoman ini Sudah peternak sukses ya Sudah-sudah Dari hasil beliau ini Peternak Sudah dapat Ladang Bisa bangun rumah Ini dari hasil ternak semua ini Jadi Bisa kita contoh Jadi kita sebelum berternak itu Kita pahamin dulu Yang seperti saya imporin masin tadi Jadi kita pahamin ternaknya dulu Nah sehabis itu Baru kita lanjut ke ternak Mungkin itu Saudara-saudara informasi Yang bisa saya berikan Mungkin tidak banyak Ataupun ada salah informasi Dari saya Mohon maaf Kalaupun video saya Kurang Pas Bagi peternak-peternak Mungkin banyak yang lebih senior Dari saya Mungkin cuma sedikit itu Informasi yang saya dapatkan Dari Bapak Nyoman Semoga bermanfaat Bagi peternak baru Terima kasih telah menyaksikan Video saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Om swastiastu Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya